Universitas Erlangga Surabaya, Jawa Timur segera menyerahkan hasil uji klinis fase ketiga dari 5 kombinasi obat COVID-19 ke Jakarta untuk melalui proses selanjutnya sebelum diproduksi masal. Rektor Universitas Erlangga Surabaya, Muhammad Nasih, menjelaskan semua proses uji klinis 5 kombinasi obat COVID-19 yang diminta badan pengawas obat dan makanan atau BEPOM seperti inklusivitas, etik, dan lainnya telah dipenuhi dan hasilnya cukup mengembirakan. Universitas Erlangga Surabaya menguji coba 5 kombinasi obat COVID-19 kepada sebanyak 700 pasien, sementara BEPOM hanya memberikan persyaratan uji klinis di uji coba minimal kepada 600 pasien. Setelah proses tersebut agar 5 kombinasi obat COVID-19 bisa diedarkan harus lebih tahulu mendapatkan izin edar dan izin produksi dari BEPOM. Jika izin produksi maupun izin edar telah didapatkan dari BEPOM Universitas Erlangga Surabaya, optimistis 5 kombinasi obat COVID-19 akan dapat diedarkan pada September 2020. Mengurus izin produksi dan izin edar dari BEPOM dan kalau itu sudah dapat ya tinggal memproduksi. Artinya tahun ini bisa diberikan pada pasien? Tergantung dari izin BEPOM-nya lagi.